Bagaimana cara pembelian minyak bersubstid? Jadi kalau untuk kendaraan bermobil, kita data dulu dari nomor polisinya. Untuk kendaraan, nomor telepon, dan jenis kendaraannya. Jadi kalau untuk volume pengisiannya maksimal kita 60. Maksimal 60 liter. Tapi kebanyakan sih dia stopnya di 30-35. Buat kendaraan-kendaraan kayak Avanza, Xenia, Innova, kayak gitu. Kaling kurang lebih kayak itulah, Pak. Tapi kalau buat untuk pengulangan, kita antisipasi jangan sampai, jangan ada yang masuk lagi buat ini di kita. Karena kita buat satu kendaraan, satu kali masuk di tempat kita. Jadi rekan-rekan media, ya. Jadi cara pengisian minyak bersubsidi, ini dengan cara dari pihak Pertamina, SPBU, SPBU ini mencatat nomor-nomor kendaraan. Nah, di dalam nomor kendaraan ini, maksimal boleh mengisi ini hanya 60 liter. Ya, 60 liter maksimal. Tetapi pelaksanaannya paling 30-35 ya. 30-35 sesuai dengan kapasitas tanki mobil, kendaraan. Ini paling mengisinya 30-35 liter. Nah, jadi dalam sehari ini ya, boleh mengisinya ini. Nah, jadi mengimbok kepada masyarakat bahwa tidak perlu panik sampai pengantri menunggu BBM bersubsidi ini. Terus, kalau misalkan dari ini, solar, biosolar. Kalau biosolar kita tidak bisa. Nah, kebetulan tidak ada biosolar. Biosolar pun sama. Ya, jadi untuk truk-truk perusahaan yang besar, ya. Perusahaan sawit, pabrik, ini tidak boleh mengisi SPBU, BBM bersubsidi. Kenapa? Subsidinya kurang tepat sasaran. Maka dari itu, untuk kendaraan yang berjenis solar, itu diberikan pada masyarakat yang benar-benar biar tepat sasaran. Dan satu kendaraan, satu harinya cuma boleh satu kali mengisi, gunanya? Iya. Kalau misalnya melalui pendataan itu, kalau misalnya ada yang mengisi, gunanya tidak boleh, gunanya? Tidak boleh. Berasa tidak bisa lagi, Pak. Karena ini ada aplikasi terbaru. Ada aplikasinya. Ini sudah berlaku mulai, nantinya mulai dari tanggal hari ini. 1 September itu sudah berlaku. Jadi inilah yang harus kita pakai. Ini kebanyakan masih, masyarakatnya belum menunggu. Jadi kita tetap, masih kita jalani. Jadi untuk pengisian, ini melalui input aplikasi May Pertamina. Saya rasa masyarakat sekarang ini, rata-rata sudah menggunakan HP minimal Android lah semuanya. Dari tukang becaku ya, sekarang sudah pakai ini. Jadi pengisian langsung, pengimputan langsung masuk ke sistem. Sistem komputer melalui aplikasi May Pertamina ini. Gunanya apa? Tadi, biar subsidi ini tidak salah peruntukannya. Kalau misalkan ada masyarakat yang tidak mengerti cara ini, nanti bisa beli, nanti bisa dibantu untuk mendownload aplikasi May Pertamina dan diajarin sama pihak SPBU. Kalau misalkan masyarakat, apa, bagaimana cara ininya, bisa langsung ke SPBU, nanti bisa diajarin cara mendownloadnya. Memakai pengisian BBM melalui May Pertamina. Biar minyak bersubsidi ini tepat sasaran, berinya itu. Dan hari ini pemasangan imbauannya di seluruh SPBU, benar ya? Ya, seluruh SPBU se-Sumatera Selatan. Dan imbauan ke pihak SPBU, nanti terkait pengunjal-pengunjal, nanti terkait pengunjal-pengunjal BBM-SUSBD, gimana, nanti? Tidak boleh. Sudah ada ini, nggak bisa lagi, mbak. Kita sudah pakai tab, langsung. May Pertamina. May Pertamina itu nggak bisa lagi. Kalau ada sanksi untuk SPBU atau Oknum, gimana, nanti? Sekarang begini, orang bagaimana mau ngisi lebih, ini sudah dibatasi semuanya lewat pengisian aplikasi ini. Motor, nanti? Sudah terkoneksi itu sendiri. Pengunjal motor yang lewat kali? Sama, ini. Ini batas maksimalnya. Sudah pakai barpat semua. Batas maksimalnya untuk pembelian BBM bersubsidi, maksimal 60. Kendaraan-kendaraan sekarang, seperti kayak motor yang ini, ini paling 30 liter pool-nya dan terkonek semuanya. Gunanya apa? Memang awalnya berat, untuk mengisi ini awalnya berat, tapi kalau sudah dikerjain secara rutinitas, saya rasa tidak ada yang berat. Ya, artinya setiap hari tetap kita akan pantau, benar ya? Ya, tetap tiap hari kita pantau. Sebenarnya kalau sudah pakai aplikasi ini, nggak usah kita pantau pun, ya, tetap bisa. Ya, tetap bisa. Kenapa? Dia sudah tidak bisa masuk. Malah nanti yang disalahkan, kalau dipaksakan, yang disalahkan dari pihak SPBU. Karena kan kalau selama di pengecer masih ada, punya pengunjal masih ada gitu loh. Iya, jadi begini, kalau misalkan lebih dari yang ditentukan ini, dari Pertamina, ya, ini kan masuk ke sistem. Ya, masuk ke sistem, ini kendaraan sampai dua kali kok dilayani dengan SPBU. Ya, nanti dari Pertamina yang menegur pihak SPBU. Sebenarnya kalau sudah pakai aplikasi ini, ini semuanya terawasi. Ya, dan otomatis, ya, dari pihak Pertamina langsung yang menegur SPBU ini. Ya, misalkan ada kendaraan ini. Nah, aplikasi ini, ini caranya memasukkan NIK. Ya, NIK. Nah, setiap orang penduduk di Indonesia, ini cuma satu NIK. Ya. Satu NIK. Jadi, tidak bisa berulang-ulang. Jadi, kelihatan, ketahuan, ya. Nah, nanti yang negur bukan dari kita. Sebenarnya, langsung dari Pertamina menegur kepada SPBU. Gitu. Dan, ini, Dan, pertanyaan ini, teman-teman. Misalnya kita isi di sini, Dan. Nah, nanti kita isi lagi di Blitim. Bisa nggak ada itu, Dan? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sistemnya ini online. Udah jalan online. Online. Ya, dia masuk ke sistem. Nah, jadi begitu masuk lagi, dia mau ngisi, tetap sama yang pegawai dari SPBU. Ini ditanya, mana ininya aplikasinya? Isi. Nah, kalau udah ngisi, nggak bisa masuk? Dia kan ada barcode. Ini kan setelah kita pendaftaran ini, barcode ini kan keluar. Ya. Dia minimal boleh ngisi itu dalam satu hari, satu kali. Seandainya kita dari sini mau ke Palembang, kita ngisi di Skyu, nolak, nggak bisa. Tapi kalau udah di Blambang, jarak tempuh, kita ngisi tadi pagi. Nanti malam kita ngisi di Palembang, baru bisa connect. Baru bisa nerima. Untuk motor sudah berlaku belum? Ini buat roda empat. Roda empat. Roda empat. Kalau motor itu nggak ada masalah. Kenapa? Paling tankinya paling ini 4 liter. Modifikasi, mana? Kalau modif lain. Kalau modif kan kelihatan. Seberat apa sih biarpun modif kendaraan itu? Seberat apa sih? Seberat sepeda motor itu. Kalau mobil mungkin bisa. Masalahnya kan hanya indikasinya di modif. Jadi biarpun sepeda motor di modif, paling bisa sanggup cuma 10 liter. Nah, maksudnya antisipasi adanya. Berulang kali dia nanti motor, modifikasi gitu. Nanti ada pengawasannya. Semuanya pembelian melalui ini. Melalui aplikasi ini. Untuk yang roda empat. Roda empat. Sekarang diberlakukan seluruh diperintah dari Pertamina hanya untuk roda empat dulu. Nanti baru ada barcode lagi di roda dua. Nunggu keputusan dari kepres. Kalau roda empat atau roda dua ini masih menunggu. Masih menunggu keputusan kepres. Tetap pengawasan. Antisipasinya. Baik. Antisipasi tetap kita melakukan pengawasan. Ya. Buat yang penimbun. Ya. Sesuai instruksi Bapak Presiden. Bapak Kapolri. Bapak Kapolda Sumsel. Ya. Kita akan tindak tegas. Ya. Pelaku-pelaku penimbun maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Biar BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Untuk petugasnya ada instruksi enggak untuk pembergian roda dua itu maksimal berapa liter? Kalau kendaraan motor kita mau gimana Mbak? Dia kan kendaraan merodam pembahanya yang ambil motor besar aja ya. Seperti apa? Pixen. Pixen itu kapasitas berapa liter? 10. 10, 11. Nah kayak gitu. Dia ngisi. Kita mau dibatasi berapa? Kalau orang jauh kita mau gimana? Nggak bisa Mbak. Ya. Ya. Nggak tahu kalau dia. Belum ada. Nggak ada pembatasan. Mungkin yang dibatasi yang nggak beli berulang kali. Nah yang berulang itu yang dibatasi. Kalau dia mau ngisi dibatasi nggak bisa. Siap. Iya. Kayak kendaraan mobil juga ini kapasitas 60. Tapi kalau lebih dari 60 baru itu bukan tankinya. Nggak dibatasi. Nah kayak gitu aja. Iya. Iya. Sama. Udah? Cukup? Biar nggak terlalu macet dekat-dekat.